Intro Maaf, ini bukan lagi open mic, juga bukan lagi bawa anda sekalian baper dengan kemarin dulu Kemarin dulu yang satu ini muterin lagi lagu-lagu Indonesia hits kamu di tahun 90-an sampai awal 2000-an Jadi seneng kan sama kemarin dulu? Mau lagi? Daripada dengerinnya sepotong-sepotong gitu, konsenin utuhnya aja di kemarin dulu Gajah Mada FM setiap Rabu dan Jumat pukul 8 malam Kemarin dulu, gak mesti bikin bapet Diajeng Sri Kandi, my darling, malam sudah semakin larut, kita bubuk yuk, peraduan juga sudah siap diajeng Nyewon ngapunten, Kang Mas Arjuna Loh? Belum saatnya kita bersuah di peraduan Kok begitu? Ini kan selasa malam, sebentar lagi jam 1 pagi Kenapa mesti nunggu jam 1 diajeng? Biasanya kan diajeng gampang toh diajak bubuk Makanya Kang Mas Arjuna, jangan suka bubuk sore-sore Waleh-waleh Kan tiap jam 1 dini hari di Gajah Mada FM ada program campur sari Program apa toh itu diajeng? Itu loh Kang Mas, program khusus buat request kita-gita campur sari asli dari negeri sendiri Nah itu udah memulai, monggo Kang Mas, kulo aturi pinaraan Monggo diajeng Melajeng, sambil rengeng-reng Wah, walang kekek melepuh metu Oke kalau begitu, biar tambah nyambleng diajeng, Kang Mas bikinin kopi ya Tinggi Kang Mas yuk 24 jam per hari 102.4 KELAS GLOBAL Radionya Orang Semarang 102.4 KELAS GLOBAL Para mitra siap penyebar gosip di Arab Saudi bisa dibui dan denda hingga miliaran rupiah Pia berpenang Arab Saudi memperingatkan penyebar gosip atau rumor di media sosial Bisa dihukum penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 11 miliar rupiah jika dirupiahkan para mitra setia Secara resmi, Ngantor Kejaksaan Saudi menyatakan merilis atau berkontribusi dalam cara apapun Untuk menyebarkan rumor dan kebohongan via media sosial Tentang hal-hal yang mengaruhi kesertifatan umum termasuk kejahatan serius Dan mereka yang menyebar cerita palsu termasuk dalam tindak kriminal Aturan tersebut muncul usai tuduhan pelecehan seksual dalam sebuah konser dilihat menyebar di media sosial Namun Pia Saudi membantahkan hal ini Konser itu dibatalkan di menit-menit terakhir karena hujan lebat dan memicu adegan kacau di mana-mana Beberapa pengguna media sosial menuduh terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan Beberapa orang telah dipanggil untuk diinterogasi menyoal pelocohan musuh kami pelecehan seksual Yang kadung menyebar di media sosial Saat ini media sosial sendiri menjadi satu-satunya platform yang relatif bebas bagi warga Saudi untuk menyuarakan apapun Di tengah pembatasan terhadap siaran televisi dan media oleh pemerintah Radio Nyorang Semarang 102.4 Gajah Mada FM Setelah Tuhan Sadi Gajah Mada Breakdown Barang-biterasnya David User Black Black Heart Dirikwa sama Arneta yang ada di Kudus Salamnya buat Kakak Kating, Kak Ester Cidar, Bu Fani, Bu Retno, Bu Erni, Bu Sisil, Ibu Sugeng, Bu Endang Susiana, Bu Debyo, Bu Yayu ya Buat maksi jangan lupa bahagia selalu Ngirimin gambar Ada kucing pakai headphone Lagi goyang-goyang Dengerin gitanya David User Mantap ya Winarto Apa kabar Mas Winarto yang ada di Rembang Tadi Joannos Borneo udah dibutuhin Wanovas Apa kabar juga yang Apun yang ada di Ketilang Selamat siang juga Salam buat Mas Udin, Mbak Rina Kemudian Mbak Kiki Dava yang sedang on the way Semoga lancar perjalanan Selamat sampai di tempat ya On the way kemana nih yang Apun Kalau boleh tahu siang hari ini Titi DJ ya Buat Mas On sama tugas Semoga tetap semangat, sehat Gitanya I have a dream dari wise life-nya Ditunggu Saya udah siapin ya Bilanjut sama Mas Arief yang ada di Kajian Pekalongan Absen aja Mas Oni Kajian Alhamdulillah panas lumayan cetar Tidak ada tanda-tanda mendung Untuk sementara sekarang ini Gak tahu kalau berapa menit ke depannya Oke Di begit puncak juga udah mulai panas lagi Terima kasih buat yang udah gabung Para Menteri Rasti ya Masih ada sekitar 15 menitan lagi ya Buat yang pengen request kembali Kita manca yesterday Era 82 ribuan awal Di Gajah Mata Breaktime siang hari ini Sebelumnya jangan lupa para Menteri Rasti ya Kalau ngobrolin seputar Memilih alat rumah tangga yang berkualitas Itu memang susah-susah gampang ya Gak cuman kualitasnya aja Tapi layanan purna jual juga harus jadi pertimbangan Dan gimana nih kalau ada brand Yang berani kasih masa garansi terpanjang Sampai dengan 12 tahun Penasaran kan? Para Menteri harus kenalan sama Beko Appliances Para Menteri Rasti ya Beko Appliances ini adalah Yang sudah hadir di Indonesia Sejak 2018 yang lalu Dan sekarang lebih dekat dengan para Menteri Karena produk-produknya sudah ada Di 14 provinsi Termasuk juga di Jawa Tengah Nah apa aja sih produk yang ditawarkan oleh Beko Appliances ini Lebih dekat dengan Beko yuk Jangan lupa di program ngopi Ngobrol pagi barengan Gajah Moda FM Rabu 26 Januari 2022 jam 10 pagi ya Disitu ada Bapak Arief Setiawan Saks Direktur dari Beko Indonesia Yang akan memberikan banyak informasi Seputar Beko Appliances ini Dan ragam produknya yang berkualitas Jangan lupa para Menteri Rasti ya Kalau ingin bertanya Bisa Whatsapp ya Ke 08.11.25.10.24 Saat ajannya berlangsung Besok hari Rabu Nyetir sendirian Tetap fokus ya Sambil konsenin gita-gita hits Dari Gajah Moda FM Gajah Moda FM Semarang It's time for commercials Stay tuned with us Gajah Moda FM This is your beat and your breath Gajah Moda FM Radio Nyorang Semarang 102.4 Gajah Moda FM Sama update cuaca dulu Para motivasi untuk nanti malam Sama dengan Dini Ari di kota Semarang Dan sekitarnya ya Nanti malam ini ada Beberapa kota yang berpeluang hujan lebat Kita lihat dari kota Semarang dulu Untuk nanti malam ini diperkirakan hujan ringan Kemudian yang masih hujan ringan Nanti malam di Salatiga Dilanjut sama Selawi Tegal juga hujan ringan Kemudian Surakarta hujan sedang Sukoharjo suka hujan sedang juga ya Sedangkan yang hujan lebat Nanti malam peluangnya di seragian Parameterasti ya Ada juga di daerah Karanganyar Sementara di Banjarnegara hujan sedang Batang, Blora Ini hujan ringan Boyolali Lanjut berebes hujan ringan juga Sedangkan di Silacap hujan sedang Kajen hujan ringan Kemudian kebumen hujan sedang Kendal hujan ringan Kelaten hujan ringan ya Suhunya berkisar Antara 24 sama dengan 31 derajat celcius Kelembapan udaranya 65 sama dengan 95 persen Terima kasih para motivasi sudah bergabung Siang hari ini di Gacamata Breaktime ya Habis ini jangan kemana-mana Nanti ada ajang-ajang seru yang hadir Diga maafan Dilanjut dengan Intermeso Selamat tinggal Pemintaan Sambut tahun baru dengan semangat dan harapan yang baru Selamat tinggal semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Karena sudah memilih Gajah Mada FM Sebagai teman beraktifitas hari ini Radionya Orang Semarang Akan menemani Anda 24 jam Dengan berbagai program menarik Kami informasikan kembali Kalau Gajah Mada FM Juga bisa dikonsen melalui GajahMadaFM.co.id Video.com Atau lewat aplikasi Noise Yang bisa Anda undung melalui Google Play Store Sekarang Kita konsen ajang selanjutnya Stay tuned with us ya Gajah Mada FM 102.4 Gajah Mada FM Semarang